Intro Anda kembali menyaksikan si kelas Jawa Timur bersama saya, Christine Ayu. Terlibat kecelakaan maut, dua remaja di Sampang, Madura, tewas di tempat setelah menabrak sebuah minibus. Benda motor yang mereka kendarai pun ringsek tak beraturan. Nasib maas dialami oleh dua remaja warga Dusun Kembang Timur, Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura. Keduanya bernama Ansori, 19 tahun, dan rekannya Ahmad Fauzan, berusia 18 tahun. Keduanya terlibat kecelakaan maut dengan sebuah minibus jenis Toyota Fortuner hitam dengan nomor polisi L1504TD. Kanit lakalan tas Polres Sampang, itu Eko Puji Waluyo mengatakan, insiden itu bermula saat sepeda motor jenis Honda Vario Putih dengan nomor polisi W5829PV yang dikendarai oleh dua remaja itu melaju dari arah timur ke arah barat. Sementara dari arah berlawanan, melaju Toyota Fortuner yang dikemudikan Abdul Buset, berusia 23 tahun, warga Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura. Karena jarak terlalu dekat antara kedua kendaraan itu, membuat tidak cukup ruang untuk menghindar, sehingga terjadilah kecelakaan. Kedua nyawar remaja tersebut tidak dapat tertolong dan meninggal di tempat kejadian perkara atau TKP. Kondisi motor yang mereka kendarai pun ringsek, tak beraturan. Sementara pengemudi Toyota Fortuner, Abdul Buset dalam kondisi selamat dengan kondisi mobil ringsek pada bagian depan sebelah kiri. Kerugian material ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Hingga saat ini, polisi masih mendalami insiden tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Sekian Sekilas Jawa Timur edisi hari ini, Selasa 25 Mei 2021. Sampai berjumpa lagi di Sekilas Jawa Timur selanjutnya. Sampai berjumpa lagi di Sekilas Jawa Timur selanjutnya.